Rencana awalnya, kita masih tahap pemeriksaan, verifikasi tingkat pusat, apabila sudah diputuskan oleh Pangdeng Jaya, baru kita, baru dikiswasa. Pak, untuk, tadi kan sudah disebutkan bagian-bagian penyebab dan lain-lain, nah, investigasi ini dari Bapak Panglima bakal dilakukan sampai ke apa, Pak? Ya, sesepatnya. Kita sudah ada satuan yang untuk melaksanakan investigasi di TKP. Melibatkan kepolisian juga, Pak? Ya. Melibatkan kepolisian juga, apa ditangani Pem Jaya seluruh? Ya, kita ada polisi militer, ya. Sudah di, tim investigasi, sudah di lokasi. Sudah di malam. Disini, Pak, menyambung pertanyaan yang tadi, sejauh ini sudah ada beberapa titik, Bapak, yang dilakukan pengisiran dari tim Jihana sendiri di rumah-rumah warga yang sudah diseskitasi, ya Pak? Di seluruh wilayah, di sekitar gudang, radius 2 km. Kan ada beberapa yang terdampak itu nanti dikasih ganti lagi atau apa? Karena ada beberapa yang sampai lumayan... Ya, tentunya nanti kita, makanya kita akan data, akan disisir oleh aparat teritorial, sekarang sudah bekerja, nanti apabila ada kerusakan di rumah masyarakat, kita akan ganti, ya. Pak, dari Pak Presiden Jokowi, apakah sudah ada arahan mengenai investigasinya dan lain-lain? Ya, agak segera diselesaikan, apabila ada yang terdampak segera diselesaikan. Dari PJ Gebur juga sudah siap untuk membantu apabila ada kerugian-kerugian, kerusakan di rumah masyarakat. Terima kasih. Pak, satu lagi ada, Pak, apakah akan ada perbaikan penyimpanan atau perbaikan SOP? Terima kasih.